Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku lagi memainkan game Scary Teacher 3D yang special chapter yang level kelimanya atau level terakhir di special chapter ini. Jadi sekarang kita langsung saja mulai kira-kira pering apa lagi yang akan kita lakukan ke si Misty kali ini ya. Oke, dan disini tuh kaitannya si Misty sama Francis ya. Francis itu yang cowok tuh yang pacarnya si Misty. Mereka berdua mau perform dan disini ada kaitannya sama mousetrap. Mousetrap itu jebakan tikus ya kan? Wow, kira-kira apa nih yang akan kita lakukan? Kita langsung saja mulai ini ya, kita lihat. Ini dia si Misty sama cowoknya. Wuh, so sweet banget mereka lagi dansa ya. Lagi nari mereka. So sweet banget ya kan? Cantik si Misty pake gaun kayak gitu ya. Wuh, tapi disini si Misty nginjek kakinya si cowoknya. Misty marah-marah padahal si cowoknya yang diinjek sama dia ya kan? Kasian banget si cowoknya disalahin ya deh. Padahal kan si Misty yang nginjek kakinya dia ya. Ampun Misty. Oke, sekarang kita langsung saja mulai. Kita langsung masuk dan disini kita lihat dulu di keranjang apa yang kita perlukan ya. Disini yang kita perlukan ada mesin kabut ya. Asap. Oke, sekarang kita cari. Disini ga ada lagi yang lainnya ya, cuma itu aja mesin kabut katanya. Kita cari di gudang ya. Karena di gudang itu suka banyak barang-barang yang kita perlukan ya kan? Kita cari aja langsung menuju ke gudang sebelah sini. Deser ya, si Misty itu padahal dia yang nginjek kakinya si cowoknya ya kan? Tapi dia tetep marah-marah ke cowoknya. Kasian kan cowoknya. Kita cari disini nih. Tadi tuh yang harus kita cari tuh mesin kabut ya. Kita harus cari. Tapi ga ada ya. Gimana dong? Apa di atas? Ga ada juga. Di mana dong? Itu apa tuh di ujung? Apa itu ya? Coba aku carinya. Ambilnya gimana dong? Aku apa jongkok ya? Coba kita jongkok? Oh, ga bisa. Mungkin aku harus loncat dah. Selanjutnya masih jongkok. Oh iya, bentar aku los loncat. Oh ini dia. Bener ini nggak? Coba kita lihat. Oh iya, bener. Smok ya. Asap. Oke, sekarang kita langsung saja menuju ke mana dong? Oke, aku turun dulu. Kita keluar dulu dari gudang. Si Misty lagi ada di ruangan mana? Itu ruangan TV deh kayaknya dia. Oke, sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku ga tau nih. Apa yang harus aku lakukan dengan kabut asap ini? Oh, itu dia. Ruangan dance-nya ya kan? Nanti mereka akan dansa disini. Oh, terus apa dong harus aku lakukan? Apa nih? Gak bisa ngelapain aku. Coba kita lihat dulu disini. Ada apa aja nih barang-barangnya? Francis phone. Oh, telepon Francis. Si cowoknya. Terus apa lagi nih? Oh, ini musiknya ya? Oh, aku harusnya gak boleh megang apa-apa nih. Takutnya nanti si Misty ke sini. Aku belum melakukan sesuatu. Nanti si Misty ke buruk ke sini. Aku gagal dong. Terus aku harus kemana dong ini? Aku gak tau nih. Padahal aku udah dapetin kabut asapnya. Biar cepat mungkin aku tanya ke bintang aja kali ya. Aku ke petunjuk aja kali ya. Aku cari tau. Ya gak sih? Ya, aku tanya ke petunjuk aja. Kita pakai bintang ditanya ya. Oh, jadi disini kita harus menemukan sekotak perangkap tikus. Kita cari ke gudang aja kali ya. Ke bawah nih. Kita cari ke bawah tanah aja disini nih. Disini juga suka ada banyak barang-barang yang kita perlukan nih. Semoga ketemu ya. Jadi kita harus cari sekotak perangkap tikus ya. Oke. Pantesan tadi di awal ada perangkap tikus gitu ya kan? Oke, oke. Kita cari dulu nih. Kita harus fokus. Aku harus nyari. Kira-kira dimana. Tapi disini gak ada loh. Dimana dong ini perangkap tikusnya? Gak ada. Oh, itu dia. Oh, ini dia di kardus. Oh, pantesan sekotak tuh ya. Sekardus jadinya. Ini dia perangkap tikusnya banyak. Banyak banget. Oke, dan katanya sekarang kita harus terapkan sekotak perangkap tikus di lantai dansa. Oh, di tempat yang tadi kali ya. Oke, si Misty lagi ada dimana tuh dia sekarang? Aku harus lewat mana nih ya? Yaudah, aku lewat. Bawa aja deh biar cepet. Yaudah, aku lewat sini lagi aja. Jadi kita harus menaruh perangkap tikus ini di tempat dansanya si Misty. Mungkin nanti biar si Misty tuh nginjek jebakan tikus ini. Ya ampun, lucu banget nih. Kayaknya nanti endingnya ya. Kita lihat nih. Oke, oke. Akhirnya aku sudah mendapatkan jebakan tikusnya. Mari kita taruh jebakan tikus ini di tempat dansa si Misty nanti ya. Oke. Oke, ini dia. Tempat dansa nanti si Misty sama si cowoknya. Kita langsung taruh di sini berarti ini ya. Nih, udah bisa sekarang. Nah, jebakan tikusnya udah ada. Katanya sekarang kita harus gunakan mesin asapnya ya kan. Oke, berarti di sini ya. Oh, mungkin mesin asap ini biar jadi gak kelihatan bahwa ada jebakan tikus. Jadi si Misty gak bisa ngeliat kalau ada jebakan tikus di dalamnya. Oh, seperti itu ternyata. Dan di sini masih belum selesai. Katanya kita harus mengatur suasana pesta untuk menarinya nih. Mungkin kita nyalain. Ini nyakal ya, musiknya ya. Ini kan musiknya ya kan. Coba sekarang aku pencet ya musiknya. Nah, kan bener sekarang musiknya nyala. Jadi mungkin bakalan memancing si Misty ke sini ya. Terus masih belum... Oh, di sini kita harus mengirim pesan ke si Francis ini ya. Ke si pacarnya. Agar dia mau latihan lagi nali sama si Misty. Ceritanya si Misty yang ngirim pesan padahal bukan si Misty padahal aku ya. Jadi aku bakal memancing si Francis juga ke sini sama si Misty. Jadi latihan mereka berdua. Oke, sudah selesai tugasnya. Karena di sini udah ada tulisan run ya kan. Sekarang kita tunggu di sini nih. Si Misty udah di dapur dia. Oke, dia udah di dapur. Sebentar lagi dia akan menuju ke sini. Kita lihat dari sini nih ya. Soalnya aku melihat pertunjukannya. Bisa lihat nggak ya? Awas aja jangan sampai aku ketangkep. Tuh, dia udah turun tuh Misty-nya. Oke. Kok jadi seperti itu ya? Prank-nya kali ini. Oke, kita lihat ini. Si Misty udah mau menuju ke sini ya. Semoga dia nggak ngeliat aku di sini. Lama banget sih jalannya Misty. Ya ampun. Mana sih kok nggak ada? Loh, kok dia ngejar aku? Ya ampun. Dia tahu aku ada di sini. Ya, Elah. Padahal udah selesai. Padahal udah selesai ya kan. Tugas aku. Aduh, malah dikejar lagi. Padahal pranknya udah selesai. Tapi aku malah dikejar. Ah, kesalahan aku nih. Malah lihat dari dekat. Harusnya aku dari jauh ya. Lihatnya ya. Maaf ya. Maafin aku teman-teman. Aduh. Maaf, aku jadi malah kelamaan nih. Ya, Elah. Si Misty malah ngejar sih. Ah, besar nih. Nggak seru. Padahal tadi pranknya udah tinggal sedikit lagi ya kan. Udah selesai. Kita lihat ini. Oke, dia udah masuk lagi. Misty. Aduh, ngapain sih kamu malah ngejar aku. Ah, lama kan. Jadinya kamu kesanannya lagi. Udah gitu jalannya lambat. Malah lama ya kan. Ya, harusnya tadi aku lari ya. Nggak boleh diam di situ. Maaf ya. Ya udah, nggak apa-apa. Sabar kita lihat pertunjukannya aja sekarang ya. Ya, dia masih ada di situ lagi. Ya udah, aku ikutin aja deh. Kelamaan nih ya kan. Ayo dong, Misty. Ya, Elah. Baru di ruang tengah dia. Aku ikutin aja deh. Biar nggak bosen. Kita ikutin tapi harus hati-hati ya ikutin ya. Tuh kan, dia masih ada di situ. Ayo dong, Misty. Cepetan. Pasti dia akan menuju ke dapur terus turun deh ke bawah. Oke, sekarang kita ikutin. Kita ikutin pelan-pelan. Dia masih belum menuju ke dapur. Lambat banget ya kan. Aduh, lama jalannya. Nah, dia udah masuk dapur. Sekarang baru kita ikutin ya dari belakang. Biar nggak bosen aja aku ikutin ya kan. Maaf ya, harusnya tadi udah berhasil ya kan. Tapi aku malah ketauan. Nah, sekarang si Misty-nya udah mau keluar tuh. Sekarang kita baru masuk deh. Oke, Misty udah di luar. Sekarang kita buka nih pintu dapurnya nih ya. Untuk menuju keluarnya. Kita liatin si Misty. Oke. Aduh, nginjek. Aduh, aku nginjek jebakal lagi. Jadinya aku lemes deh. Lihat energi aku habis. Tuh dia si Misty-nya. Jangan sampai aku dikejar lagi. Ih, energi aku udah habis. Nah, dia udah nyampe nih guys. Dia udah nyampe. Kita liat ya pertunjukannya. Udah habis. Lihat deh energi aku. Ini dia. Ya kan? Jadi kabut asap ini. Biar si Misty gak bisa ngeliat ada jebakan tikus ya kan. Oh, dia nginjek jebakan tikus kakinya. Kakinya dua-duanya kena jebakan tikus. Ya ampun, kasihan si Misty. Ya ampun, kesakitan banget tuh pasti dia. Maaf ya Misty. Ini hanyalah permainan ya teman-teman. Ini hanyalah game. Dan please jangan ditiru. Ini kan seru-seruan aja ya kan. Ceritanya kan si Misty-nya tuh galak kan dia gurunya. Oke, akhirnya special chapter sudah berhasil aku selesaikan. Dengan lima prank ya. Disini special chapternya. Udah selesai. Thanks for watching ya teman-teman. Semoga kalian semuanya suka. Maaf kalau misalkan aku kurang bagus ya mainnya. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Nanti kita kapan-kapan lanjut lagi ya. Untuk prank-prank berikutnya. Bye-bye.